Dalam sken nanometal, Mushroomhead dan Slipknot adalah dua nama besar yang gak bisa diabaikan Tapi kamu tau gak, kalau ternyata mereka pernah terlibat dalam rivalitas sengit yang berlangsung bertahun-tahun Jadi awalnya, Mushroomhead dibentuk di Cleveland, Ohio pada tahun 1993 Sejak awal terbentuknya, mereka langsung menampilkan identitas visual yang kuat dengan penggunaan topeng serta kostum yang mentereng Nah, dua tahun kemudian, di Des Moines, Iowa yang berjarak kurang lebih 900 km dari Ohio, Slipknot terbentuk Dan ajaibnya, Slipknot ini juga menampilkan visual artistik yang serupa dengan Mushroomhead Segalanya mulai memanas ketika Roadrunners Record ingin mengajak Mushroomhead masuk ke dalam label mereka Namun, alih-alih tertarik dengan penawaran tersebut, Mushroomhead justru menolak mentah-mentah ajakan kerjasama tersebut Setelah penolakan itu, Roadrunners mencari band lain yang serupa Dan kemudian menemukan Slipknot Nah, mereka kemudian ditawari untuk masuk dan rekaman di bawah naungan label Roadrunners Berbeda dengan Mushroomhead, Slipknot justru menyetujui kerjasama itu Dan alhamdulillahnya nih, kerjasama mereka berbuah manis, friend Di bawah naungan Roadrunners, karir Slipknot justru lebih kemilang Hal ini bikin Mushroomhead nyesel gak sih? Nah, dari sini, dua band ini kemudian memiliki sentimen yang berbeda satu sama lain Mushroomhead secara terbuka bilang kalau Slipknot menjiplak ide musik dan tampilan visual mereka Hal itu tentu saja membuat para personel Slipknot kesel Karena menurut mereka, musik dan tampilan artistik Slipknot adalah murni dari hasil pikiran mereka sendiri Bukan dari hasil nyontek ide Mushroomhead Dari rivalitas kedua band ini, ada kejadian yang sangat diingat dalam rivalitas ini Yaitu pada tahun 1999, saat Slipknot tampil di Cleveland, kota asal Mushroomhead Dimana saat itu, konser Slipknot menjadi kacau ketika penonton mulai melempari Slipknot dengan berbagai objek Dan sampai memicu berkelahian di atas panggung Corey Taylor, vokali Slipknot kemudian menuduh Mushroomhead telah mengasut penggemar mereka untuk bertindak agresif Sepanjang tahun 2000-an, kedua band ini sering terlibat dalam perang kata-kata di media friend Anggota Mushroomhead menyebut Slipknot sebagai klon buatan Roadrunner dan penipu Sementara itu, Slipknot mencoba untuk meredakan situasi dengan berbagai cara Di salah satu konser mereka, anggota Mushroomhead bahkan muncul di panggung dengan menggunakan kostum yang meniru Slipknot Dan memparodikan lagu mereka Fans pun ikut terlibat meneriakan slogan-slogan yang menghina Slipknot Meskip begitu, pada pertengahan 2000-an, Slipknot mulai mengambil sikap yang lebih damai Corey Taylor beberapa kali menyatakan keinginannya untuk menghentikan perseteruan Dan bahkan mendukung Mushroomhead dalam mewawancara radio Meskipun perseteruan ini memberikan eksposur besar bagi kedua band Tapi dampak yang dirasakan sangat jauh berbeda, friend Slipknot terus naik down dengan album-album mereka yang menduduki puncak tanggal lagu Sementara Mushroomhead tetap berjuang untuk mendapatkan pengakuan yang sama Pada tahun 2010, setelah kematian terakhir salah satu personel Slipknot yang bernama Paul Gray Mushroomhead mengirimkan ucapan bela sungkawa secara publik dan pribadi Ini menandai berakhirnya perseteruan mereka Dengan kedua band akhirnya mengakui bahwa banyak dari konflik ini dibicu oleh media yang terlalu membesar-besarkan Sekarang lebih dari 20 tahun setelah perseteruan ini dimulai Baik Slipknot maupun Mushroomhead telah tumbuh dan berubah Mereka tetap menjadi ikon dalam sken nanometal dengan atau tanpa rivalitas yang pernah membara di antara mereka